Tim Sar Gabungan berhasil mengevakuasi dua orang korban yang mengalami mati mesin di perairan Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat malam. Kronologi kejadian bermula saat dua orang korban, yakni Rulis dan Robin, menyeberang dari Banggai ke Banggai Laut. Namun saat di tengah perjalanan mesin kapal mati, koordinator lapangan Tim Sar Erdian Syah, Sabtu 20 Januari, yang mendengar laporan tersebut langsung ke lokasi kejadian dan mengevakuasi kedua korban. Alhamdulillah kedua korban telah dievakuasi, tadi posisi ditemukan mereka sudah lego jangkar agar tidak terbawa arus semakin jauh. Dikarenakan arus dan gelombang di perairan Bokan Kepulauan lumayan tinggi. Saat ini korban telah kami serahkan ke pihak keluarga serta tim Sar Gabungan telah dikembalikan ke satuan masing-masing. Setelah berhasil dievakuasi menggunakan rigid boyan sebut milik tim Sar, saat ini kedua korban telah kembali ke rumah masing-masing. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!